Permasalahan keamanan pangan atau potensi resiko yang dapat terjadi di setiap mata rantai membuat BPOM Jambi melakukan upaya agar pangan tetap aman dan bermutu yang dilakukan secara komprehensif dan terus menerus. Salah satunya peran dari TPPKK untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menangani permasalahan keamanan pangan di lingkungannya. Terkait hal tersebut guna meningkatkan pemahaman tentang keamanan pangan bagi tim penggerak PKK Kabupaten Kota seprovinsi Jambi Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Jambi melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang tips keamanan pangan aman dengan memperhatikan informasi nilai gizi dan cek klik serta sosialisasi cara cerdas memilih kosmetik yang aman. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi yang diwakili oleh Wakil Ketua Tiga Lutfiya Aziz didampingi oleh Kepala BPOM Jambi Ahmad Rafqi Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi BPOM Jambi Marhamah serta turut dihadiri 150 orang peserta dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam sambutannya, Kepala BPOM Jambi Ahmad Rafqi mengatakan kegiatan ini sukses terlaksana berkat sinergi antara BPOM Jambi dengan TPPKK seprovinsi Jambi yang juga merupakan ujung tombak keamanan pangan untuk bisa diimplementasikan kemasyarakat. Dirinya juga mengharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta dalam memilih pangan aman dan baik serta cerdas mengenal kosmetik dengan menerapkan cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedalawarsa. Dan ini kami sangat bersyukur sekali karena kami menganggap ini adalah tunjuk tombaknya untuk keamanan pangan di masyarakat. Jadi keamanan pangan itu kami harap adalah bermulia dari rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga sudah aman, insya Allah semuanya aman ke belakang. Dan itu akan menarikkan generasi-generasi yang sehat semua. Itu harapan kami. Jadi maka kami sangat bersyukur sekali hari ini bisa ketemu dengan tim-tim penggerak PKK dan kami berharap dari sini nanti ilmu-ilmu ini bisa mereka terapkan di ketempat kelompok-kelompok mereka masing-masing sehingga ini akan bisa menyebar seperti virus. Sementara Wakil Ketua Tiga TPPKK Provinsi Jambi, Ludvia Aziz, menyampaikan Kerjasama Balai POM dan tim penggerak PKK ini sebagai langkah strategis untuk mewujudkan sistem pengawasan keamanan obat dan makanan agar dapat mencapai pelosok desa di Provinsi Jambi. Dirinya berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya. Kami dari PKK Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat sekali ya sama Badan POM Jambi karena sudah mempercayakan PKK sebagai kader ini ya karena kita PKK ini kan ada sampai ke lini terbawah sampai kelompok dasarisme jadi sampai kelompok keluarga yang terkecil kita ketahui yang keluarga itu adalah unit masyarakat yang terkecil yang ada sampai ke level rumah tangga. Nah kita berharap dengan kegiatan sosialisasi ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Raffi tadi kita inginkan bahwa kader-kader kita yang ada di bawah ini paham yang disampaikan tadi yang cek klik tadi ya cek kemasan, cek kemudian labelnya, cek kemudian isinya apa dari ini dan cek juga mutu dari makanan ataupun barang yang kita beli. Terima kasih telah menonton!